Widi Sudironi Hlani alias Widi Fiera Tail, disomasi akibat aksi panggungnya membuka baju saat konser musik di Palu, Sulawesi Tengah. Somasi itu dilayangkan oleh Ketua Forum Pemuda Sulawesi, Mualim Bahar. Melalui pengacaranya Zainul Arifin mengatakan, pihaknya memberikan waktu 3x24 jam kepada Widi untuk menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait aksinya itu. Widi vokalis band Fiera Tail membuat geger warganet lewat aksi panggungnya yang di luar dugaan. Wanita 32 tahun itu membuka kaus yang ia kenakan untuk diberikan ke penonton. Sebelum membuka dan memberikan kausnya, Widi sempat memberikan sarung tangannya ke arah penonton. Ternyata aksi tersebut membuat jenah beberapa oknum. Widi dilaporkan ke Bares Krim soal aksi panggungnya itu meski baru berupa laporan informasi dan belum laporan polisi. Zainul Arifin mengancam apabila somasi tersebut tetap tidak dilakukan oleh Widi, pihaknya akan memproses kasus tersebut ke Bares Krim Poli. Widi dituduh melakukan aksi pornografi saat berada di atas panggung. Pihaknya juga berharap Widi untuk segera menyampaikan permintaan maaf kepada publik, khususnya warga Palu, dan berharap kejadian serupa tidak kembali terulang. Menurut Zainul Arifin, tindakan yang dilakukan oleh Widi tersebut, diduga melanggar Pasal 10 Junto Pasal 36 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Ancaman hukumannya yakni 10 tahun serta denda 5 miliar rupiah. Zainul Arifin juga turut menyertakan beberapa barang bukti, salah satunya adalah video detik-detik Widi tengah membuka bajunya di atas panggung.